Terima kasih telah menonton! Saking semangatnya gue berbagi dengan teman-teman Gue mau ngebahas soal lampu ultraviolet Penting gak buat ikan koi? Penting! Perlu gak? Perlu! Lu yang belum punya kolam lu baru-baru Gue saranin wajib Jangan coba-coba gak pake ultraviolet Gue jamin rugi banget Kenapa? Karena intinya satu nih teman-teman ya Yang harus kita sepakatin dulu Lampu UV bagi kolam koi itu Fungsi utamanya ada dua Yang pertama Bisa membuat air menjadi bening Kalau gak soalnya warnanya hijau Karena dia bisa membunuh alga Penyebab air menjadi hijau Atau kehijau-hijauan Yang kedua fungsinya adalah Membunuh bakteri jahat Jadi lampu UV itu Karena membunuh bakteri jahat Akhirnya bakteri baik menjadi Banyak dan ada Tersedia di kolam koi kita Yang efeknya Kalau bakteri baik udah banyak Di kolam koi kita Berarti kolam koi kita menjadi sehat Parameternya Lalu juga Bakteri baik yang banyak itu Bisa membunuh bakteri-bakteri jahat Yang akhirnya Kembali ke nomor satu Lagi-lagi air menjadi jernih Gak kehijau-hijauan Nah Itu yang pertama Yang kedua nih Okean Kalau gue pasang lampu UV Sebaiknya Yang berapa watt Nah dari literatur yang gue baca sih teman-temannya Kalau memang Hitungannya begini kira-kira Kalau kolam lo 5000 Liter Atau 5000 Ya 5000 liter lah 5000 liter Itu lo kalau gak salah Memerlukan sekitar Lampu UV Satu buah Ya 9 watt Kalau gue salah Baca di Ini ya Di bawah ya Berapa watt harusnya Berarti kalau 10 ribu Kalian aja 2 Berapa watt Tapi kuncinya gini deh teman-teman Sebenernya teman-teman Gak usah pusing Lampu UV itu Mau berapa wattnya Yang paling penting adalah Makin besar makin bagus Jadi kalau lo punya Berapa liter pun Kolam lo Berapa ton pun Yaudah Mumpung lo Kalau ada duit lebih Pasang banyak-banyak Lampu UV nya Karena akan menjadi Jernih air lo Dan parameternya menjadi baik Yang berikutnya Dimana penempatan lampu UV Ini gue pernah bahas nih Di konten gue yang itu tuh Ya Diklik aja teman-teman Lampu UV yang pasti Jangan lo taro di kolam utama Ikan lo bisa jadi buta Bisa kanker Karena lampu ultraviolet itu Kurang aman ya Buat makhluk hidup Buat kita pun gak aman Di filter chamber Taronya Nah Atau di waterfall Nah soal di filter chamber Teman-teman bisa pasangnya Di chamber terakhir Atau bagian chamber Yang gak ada media filter Cuma ada pompa biasanya Atau yang kedua Kalau teman-teman punya Waterfall seperti ini Masih ada space Teman-teman bisa custom Gimana caranya Lampu UV nya itu Ditaruh juga di waterfall Walaupun gak kelemahannya Kalau di waterfall Karena aliran airnya Dan sirkulasi terlalu cepat Jadi Lampu UV nya itu Gak terlalu maksimal Bisa Membuat air menjadi jernih Maupun membunuh Bakteri baiknya Yang paling maksimal Dan tepat Udah paling bener ya Di chamber terakhir Atau filter chamber terakhir Di kolam coil Berikutnya Ini orang juga suka Banyak nanya Ini yang paling penting Yan Kalau gue udah beli Lampu UV Lalu gue pasang Di kolam gue Pertanyaan yang paling Penting Di konten ini adalah Berapa lama Lampu UV gue hidupin Setahun Dua tahun Selama-lamanya Atau Berapa jam sehari Ada yang Pernah gue baca Di satu Blog spot Penghobikan Koi Ada penghobi Yang sistemnya Perhari matiin Eh hidupin Lampu UV nya Cuman 2-3 jam Lalu dimatiin Alasannya Karena Kalau gue hidupin Terus-terusan Nanti bateri baiknya Jadi mati Bener juga loh Sebenernya Karena lampu UV Jangan lupa Nggak ngebunuh Bateri jahat doang Bateri baik Juga dibunuh Sama dia Masalahnya Kalau gue Nggak setuju Dengan dia Karena lampu UV Itu pendapat gue Harusnya hidupnya 24 jam Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Kenapa Satu dari segi Keamanan lampu UV Lampu UV itu Memang dibuat Untuk dihidupkan Terus-terusan Kalau teman-teman Matiin hidupin Matiin hidupin Lampunya malah cepat rusak Yang kedua Si kaca lampu UV nya Malah cepat berlumut Berkerak Yang akhirnya Nanti sinarnya lampu UV Nggak jadi maksimal Bekerja Untuk Membantu Membunuh Bateri jahat Maupun Membunuh alga Di kolam lo Nah Gue lebih cenderung Berpendapat dengan Ya tadi itu Lampu UV Kalau lo beli Emang harus hidupin terus 24 jam Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Selama-lamanya Umur lampu UV itu emang Apa ya Variatif Tapi rata-rata sih Average nya 5 sampai 6 bulan Sampai 8 bulan Pasti harus lo ganti Dan itu wajar lah Masa sih lo berharap banyak Beli lampu UV Tapi mau Setahun Dua tahun Tiga tahun Kan emang lo hidupin Tiap hari Bekerjanya terus-terusan Tapi nggak tau ya Kalau lo pernah beli lampu UV Yang harganya jutaan Mahal Dari merek Brand yang terpercaya Yang mungkin harga mahal Umurnya lebih panjang Kadang-kadang Soalnya prinsip harga Nggak bohong itu Beneran ada di dunia ini Yang paling penting Gue mau bahas Adalah Temen-temen Intinya lampu UV itu Sangat diperlukan Lo pasang sebanyak-banyaknya Nggak usah mikirin Kalau berapa Ton air gue Berapa watt nya Diperluin Nggak usah Makin banyak Makin bagus Tapi buat lo yang Nggak punya duit Atau uangnya juga pas-pasan Kayak gue Pasang satu lampu UV Yang 9 watt juga Untuk kolam segede gini 19 ton Pening-pening aja kok air gue Nah Ini dia yang paling penting Harus berapa tahun Yang Lampu UV itu kita pake Selama-lamanya kah Atau Ada saatnya Kolam lo menjadi Mature Mature Atau dewasa Apa ini maksud dengan Mature Jadi gini temen-temen Ini kolam gue Gue buka-bukaan Sharing Akhirnya Sudah 4 bulan ini Nggak pake lampu UV Dan akhirnya Jernih-jernih Bening-bening aja Jadi gue berpendapat Kolam gue Bagian kolam nih Maupun juga Bagian filter chamber Itu udah mature Udah dewasa Udah banyak Bertumbuhnya Bakteri baik Maupun rumah-rumah Bakteri baik Baik itu lumut Atau tanaman-tanaman liar Yang gue nggak tau Di dalam sini ada apa Ada hewan-hewan apa Apa cacing Sudah banyak Cacing merahnya Nah karena Bakteri baik sudah banyak Parameternya oke Mature Udah dewasa Kolam gue Akhirnya Gue nggak perlu lagi Lampu UV Dengan sendirinya Kolam gue yang mature ini Dengan bakteri baik Yang sudah banyak Parameter air yang baik Menyernihkan Airnya sendiri Dan mungkin juga Membuat sehat Airnya Alias parameternya Bagus nih Kayak Amonianya Dan lain-lainnya Kalau lu nanya gue Lu perlu berapa tahun ya Sampai Kolam lu mature Kolam gue ini Gue punya Ini udah tahun ke-7 ya Masuk tahun ke-7 awal Ya 6 tahun Langap aja Jadi kalau Buat lu Yang lu bilang Lampu UV harus Selama-lamanya sih Kalaupun udah mature Gue pake terus Kalau buat gue ngapain Kalau prinsip gue loh Ini versi gue Ya punya kolam Ya mau nggak mau Kalau emang udah mature Udah mendekati Seperti alam Natural Air dan parameternya Di kolam kita ini Ya buat apa Lu ngabis-ngabisin Beli lampu UV lagi Ngabis-ngabisin Restrik rumah lu Buat apa Cuma Gue yakin Ada yang Gak setuju nih Penghobi koi Pasti ada yang ngomong gini Enggak Kalau gue pokoknya Prinsip gue pake terus Ya nggak apa-apa Kalau memang Lu punya duit lebih Dan lu berkeyakinan Lampu UV itu Semur hidup Selama kolam lu ada Ikan koi lu ada Di hidupin terus Biar airnya jernih Ya nggak apa-apa Silahkan Cuma kalau lu Mau nyoba-nyoba Kayak gue Ah Mau nyoba akhirian Sekali-sekali Gue lampu UV Gue Nggak pake lagi Kenapa enggak Nih Listrik gue berkurang Gue nggak perlu beli Lampu UV lagi 6 bulan 7 bulan Sekali Susak Dan air gue Jernih-jernih aja Tapi dengan syarat Teman-teman yang mau kayak gue Nggak pake lampu UV Ada syaratnya Kolam lu minimal Harus sudah 3 tahun Dan lu cek Ketika lu pertama kali Nggak pake lampu UV Sebulan K.O nggak air lu K.O itu maksudnya gini nih Ketika nggak pake lampu UV Sebulan Dua bulan Langsung hijau airnya Nah itu berarti masih K.O Berarti Kolam lu ini Belum dewasa Atau belum mature Kalo kayak gitu ya Jangan dilepas dulu lampu UV nya Kalo gue Saya sudah nekat Saya lepas Terima kasih udah nonton Derians Jangan lupa Kalo lu suka Konten ini Channel Derians ini Ayo dong dukung Klik tombol subscribe nya Di like Dan dibagiin ke teman-teman Keluarga Ke sirkel lu Yang pengen belajar ikan koe Atau punya kolam koe Biar kita sama-sama Merawat ikan koe nya Dengan benar Dan kolam kita sehat Dan juga Airnya sehat Juga buat ikan koe Karena inget Air yang sehat Bisa membuat ikan koe Growing fast Tumbuh cepat Salam satu hobi Salam misiki Goi Cirus baby Assalamualaikum Nunggu lagi Bye 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 Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Derians Jangan lupa Subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik Haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax